cara menghitung timbang air kadar emas dan prosentasenya pingin tahu caranya guys simak terus video ini Terima kasih Halo guys, jumpa lagi di channel Dinarto Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik semua ya Oke guys, channel Dinarto akan menginformasikan cara timbang air untuk emas batangan guys atau emas yang lainnya, bisalah yang kita akan mempelajari bagaimana cara timbang air emas ini guys dan inilah peralatannya guys emasnya sendiri, timbangan terus botol sama air aqua sama kalkulator setel buku untuk menulis guys ikuti saja video ini sampai selesai kalau Anda ingin tahu cara menentukan kadar emas ini berapa dan prosentasenya berapa dalam timbang air dari channel Dinarto Oke guys, tidak usah panjang lebar kalau menurut Anda video ini bermanfaat serta menginspirasi untuk Anda maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ini guys dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinarto ini guys selamat menonton guys lanjut break semongko ya pertama-tama guys contohnya ini mas batangan ya kita timbang dulu berat keringnya berapa kita nyalakan dulu ya berat keringnya berapa ini kita timbang 1 gram ya guys kita cadet di sini berat kering 1 gram oke terus oke ya setelah mencari berat kering sekarang mencari berat basah guys timbangan saya nyalakan dulu posisi harus nol ya terus kita taruh aqua dan botolnya yang kosong lalu kita nolkan kemudian saya ambil emas batangan dan juga ada tali benangnya saya talikan ke emasnya dan saya masukkan tali dan emasnya ke dalam air jangan sampai kena pinggirnya atau sampai dasarnya guys dan itu sudah kelihatan angkanya 0,05 guys tadi kan sudah kita timbang untuk berat berat basahnya berat basah 0,05 gram ya guys setelah itu untuk mengetahui ini berapa gram timbang airnya guys berarti berat berat kering dibagi berat basah jadi 1 dibagi 0,05 berapa berapa itu kakulator guys ya ini kakulator 1 dibagi 0,05 berapa ini guys 20 ya 20 20 20 ya oke setelah itu kita mengetahui kalau berat jenis emas itu 19,36 ya kan 19,36 guys oke jadi guys untuk mencari kadarnya ya kadarnya ini ya berarti 20 dibagi 19,36 coba kita hitung 20 dibagi 19 titik 36 berapa itu guys 1,033 tulis 1,033 ya karena emas itu kadarnya paling tinggi 24 berarti untuk kadarnya aslinya berarti 1,033 kali 24 berarti ini guys kita kalikan 24 sama sama dengan 24 koma 7 ya ini adalah emas murni ya ini guys emas murni terus ini cara yang pertama guys cara yang kedua sama aja ya guys cara kedua yaitu berat basah dibagi berat kering yaitu 0,05 dibagi 1 sama dengan 0,05 terus dikalikan 100% 100% guys ini hasilnya adalah 5 ya oke 5 guys terus habis itu kita harus melihat tabel berat dalam air guys ya ini tabelnya ini guys ini berat dalam air emas dan pera kita pilih adakah 5,0 dari atas yang yang ada adalah 5,18 itu adalah kadarnya karatnya 24 guys jadi emas antam yang saya punya ini ini kan kita hitung hasilnya 5 berarti kadarnya di bawah ini guys lebih dari 24 karat jadi kita anggap ini adalah 24 karat guys kadarnya 24 karat oke ya ini kadarnya 24 karat karena semakin kebawah kan semakin murni bisa Anda lihat di tabelnya ini guys semakin ke atas semakin kadarnya bertambah rendah semakin ke bawah kadarnya semakin tinggi dan ini punya saya adalah 5 ada yang 24 ini adalah 24 karat ini adalah 5,18 jadi memang punya antam ini kadarnya 24 karat guys dan prosentasenya 9,99 terus ada cara yang ketiga ini cara ketiga guys ya cara ketiga saya kali cara ketiga adalah ini berat kering dibagi berat basah jadi 1 dibagi 0,05 sama dengan 20 ya guys 30 terus kita kalikan dengan 99 99 itu prosentasenya guys kemudian dari emas guys jadi 20 ini dikalikan 99 kita hitung guys di kalkulator 99 kali 20 1980 1980 guys ya 1980 kita lihat tabel adakah angka 1980 itu keadaannya berapa dan prosentasenya berapa kita lihat tabel ini guys saya ada tabel ini memang tabel agak buruk ini guys saya dapat dari teman-teman juga buruk kita lihat sebelah kanan guys ya ada enggak 190 semakin ke atas semakin kecil semakin ke bawah nah ini 1980 100 persen ini sampai 2000 ke bawah padahal tadi hitungan saya adalah 1980 jadi ini ini adalah kadarnya 24 karat persentasenya 99,9 guys ya menekati 100 sesuai dengan angka ini guys tadi diantara 192 sampai hampir menekati 100 kadarnya ini guys ya itu guys cara menghitung timbang air emas ada tiga cara bisa menentukan kadar dan presentasenya oke guys itu saja informasi mengenai timbang air untuk emas itu kalau memang video ini menurut Anda bermanfaat serta menginspirasi untuk Anda dan berguna untuk Anda maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berluku gambar saya guys terima kasih terima kasih